Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan minyak koreng di Kota Medan, Sumatera Utara. Karyawan pabrik yang panik langsung berhamburan keluar. Kobaran api membumbung tinggi membakar sebuah pabrik pengolahan minyak koreng milik PT Musimas di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Camatan Medan, Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Karyawan yang sedang bekerja, langsung panik dan berhamburan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri. Kebakaran terjadi tempat di bagian gudang, tempat pengepakan minyak koreng. Akibat peristiwa ini, satu karyawan mengalami luka bakar di bagian kaki saat berusaha menyelamatkan barang dari dalam gudang. Tujuh unit mobil pemadam dari Pemko Medan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran juga menghanguskan dua rumah di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, Senin Siang. Kebakaran api yang berasal dari salah satu rumah dengan cepat menyebar kebangunan lainnya. Kebakaran ini sempat membuat warga panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan si jago merah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah. Sementara itu di Kalimantan Selatan, kebakaran melanda permukiman padat di Jalan Ratu Saleja, Kelurahan Karamekar, Kota Banjarmasin pada Senin Siang. Kebakaran api muncul pertama kali dari bangunan petak tiga pintu yang dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya bekerja. Api dengan cepat menyambar bangunan lain di sampingnya. Puluhan petugas pemadam yang berjibaku selama satu jam akhirnya bisa memadamkan api. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai angka ratusan juta rupiah.